Assalamualaikum, hai semua jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini Mama mau berbagi resep kue lapis tepung tapioca atau tepung kanji Tampilannya cantik banget soal rasa dijamin enak, kenyal dan legit Cara membuatnya juga sangat mudah, cukup tepung dan santan diaduk-aduk Dan bahan-bahannya juga ekonomis ya teman-teman Jadi sangat cocok dijadikan ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Silahkan dicoba di rumah Bagi yang mau tahu cara membuatnya silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan panci dan masukkan 800 ml santan Santan ini akan Mama rebus ya teman-teman Supaya kue lapis gak mudah basi Dan santan ini didapat dari 1 butir kelapa ukuran sedar Lalu 250 gram gula pasir Ini opsional ya, bisa ditambah atau bisa dikurangi Dan 1 lembar daun pandan Lalu aduk dahulu sampai tercampur rata Selanjutnya masak dengan api sedang Sambil terus diaduk supaya santan gak pecah Lanjut masak sampai mendidih Setelah mendidih, matikan api kompornya Lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin Baru bisa digunakan Langkah selanjutnya membuat adonan Siapkan wadah Lalu masukkan 200 gram tepung tapioca 100 gram tepung terigu Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili cair Bisa diganti dengan vanili bubuk Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur rata Lalu masukkan santan yang sudah direbus Dan ini sudah dingin ya teman-teman Atau suhu ruang Lalu masukkan secara bertahap Dan aduk sampai tercampur rata Lakukan sampai santan habis Terima kasih telah menonton Setelah selesai Adonan ini akan mama saring Untuk memastikan gak ada bahan yang menggumpar Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata Adonan yang pertama beri pewarna makanan warna merah rose secukupnya Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata Dan untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman Nah ini sudah cukup Adonan yang kedua beri pasta pandan secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Adonan yang ketiga beri pewarna makanan warna putih Ini mama pakai sekitar 1,4 sendok teh Lalu aduk sampai tercampur rata Jika teman-teman gak suka pewarna putih ini bisa di skip Lalu siapkan setakan bunga sakura Ini diameter 7 cm Lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata Lakukan sampai selesai Ini sudah selesai dan siap digunakan Lalu sebelumnya sudah panaskan kelakat Masukkan cetakan Yang pertama masukkan adonan hijau Sebelum dimasukkan diaduk terlebih dahulu Supaya gak ada endapan tepung Lalu masukkan sekitar 1,4 sendok sayur Kemudian kukus selama 3 menit Ini sudah 3 menit Kemudian masukkan adonan putih Sebelumnya diaduk terlebih dahulu ya teman-teman Lalu masukkan 1,4 sendok sayur Adonan yang kedua kukus selama 3 menit Ini sudah 3 menit Kemudian tuang adonan yang berwarna merah rose Dituang sekitar setengah sendok sayur Adonan yang ketiga kukus selama 5 menit Ini sudah 5 menit Selanjutnya tuang adonan hijau Jangan lupa ya teman-teman Setiap mau menuang diaduk terlebih dahulu Jadi warnanya diselang-seling Warna hijau putih pink Hijau putih pink Dan seterusnya Dan masing-masing warna dikukus selama 5 menit Lakukan sampai selesai Ini adonan yang terakhir Berhubung warna pinknya gak cukup Jadi mama ganti dengan warna hijau Supaya lebih tanak dan gak mudah basi Yang terakhir kukus selama 15 menit Nah ini sudah 15 menit Aroma kue lapisnya harum banget loh teman-teman Kemudian angkat Setelah diangkat Diamkan dahulu sampai dingin Baru dikeluarkan dari cetakan Nah ini kue lapisnya sudah dingin Ini gak lengket sama sekali Lalu keluarkan dari cetakan Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi Nah hasilnya cantik banget Dan teksturnya juga sangat lentur dan lembut Tuh lentur banget Lalu alasi dengan daun pisang Dan tata dikulingrak Keluarkan semua kue lapis tapioca Dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Jika mau coba jualan Kemas dengan mica ukuran nomor 6C Kue lapis ini dijual Kisaran harga Rp 2.500an Insya Allah laris manis Bisa dilihat ya teman-teman Ini teksturnya benar-benar lentur dan lembut Sekarang akan mama coba Perlihatkan lapisannya Tuh lembut banget Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak Lembut Kenyal dan legit Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Ini resepnya recommended banget Buat ide jualan Dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax